Yang akan diganti Kejaksaan Negeri Merangin menetapkan mantan Kepala Desa Seling, Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Matan Kades tersebut menjual tanah desa seluas hampir 2 hektare dengan harga 155 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Merangin menetapkan seko orang tersangko atas penjualan tanah khas desa seling. Tersangko adalah M. Sapri, sang mantan Kepala Desa Seling. Pemeriksaan kasus penjualan tanah desa berlangsung beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa oleh tim inspektorat Merangin terbukti, mantan Kadesiko menjual tanah desa sebanyak duo kapling tanah. Dengan luas 19.670 meter persegi terletak di desa Bumutanjo, Kecamatan Tabir Selatan, Kepado Abu Jalal sehargo 155 juta rupiah. Hasil penjualan tanah telah digunakan tersangko untuk kepentingan pribadinya. Atas temuan tersebut, tersangko diminta mengembalikan kerugian tersebut selama masa tenggar 60 hari. Namun tersangko tidak kunjung mengembalikannya. Lalu kasus tersebut dilimpahkan oleh inspektorat Merangin ke Kejari Merangin untuk proses lebih lanjut. Tersangko Satiko telah ditahan oleh tim tindak pidana khusus Kejari Merangin dan dititipkan di lapas kelas 2B Bangkok. Kami di Jaksan Negeri Merangin telah menetapkan satu orang tersangka untuk perkara kebukaan tim tindak pidana korupsi dalam hal penjualan tanah khas desa Seling yang terletak di desa Bumutanjo. Yang kami tetapkan sebagai tersangka ialah mantan kades desa Seling, yaitu Saudara Tusafri Sahroni. Riko Saputra, Jack TV Ngabari.